Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Firman Tuhan kita akan terima, tapi kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Bapak Ibu, selamat pagi. 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 Rema hidup, irama yang baik menuntun kami, tetap mengimani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat pagi. Tuhan Allah, Tuhan, 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 Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat pagi. Tetapi barang siapa manusia yang menghina Tuhan. Maka hidup, maka hidupnya akan direndahkan. Tuhan itu adalah pemilik kehidupan kita yang menciptakan kita. Kalau Tuhan menciptakan kita, menghargai kita, memuliakan kita, maka balans, keseimbangan kita harus muliakan Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Kalau kita memuliakan Tuhan, berarti kita harus mengasihi sesama manusia. Menaruh kasih kepada orang lemah. Membantu orang yang lemah. Memiutangi Tuhan juga ketika kita membantu orang yang lemah. Melakukan perbuatan baik kepada sesama. Sama dengan melakukan kebaikan kepada Tuhan. Kalau kita mengingat berbuat baik kepada Tuhan, maka jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan untuk melakukan kebaikan. Kita akan dimampukan Tuhan menjadi orang yang baik. Melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, mengasihi sesama. Semoga kita mampu. Karena itu yang Tuhan inginkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Mengingatkan kami menjadi orang yang Tuhan kasihi. Dan kami memuliakan Tuhan. Mengasihi sesama umat manusia. Supaya kami tidak merendahkan siapapun dalam hidup kami. Tapi kami selalu menghargai Tuhan. Mencintai sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu terima kasih. Sudah menerima renungan pagi hari ini. Kita tetap sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Shalom. Horas. Di jalan hidup-hidup yang telah. Terima kasih. 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 Terima kasih.